Oke, kali ini saya akan membandingkan oli murah untuk mesin DOHC CBR ini, DOHC Honda maksud saya, ini saya yang pertama, sebelumnya saya memakai ini, oli Kastrol Power One seharga Rp 50.000, dengan kekendalan Rp 10.40.000, 1 liter. Untuk ini, saya sudah memakai sampai kilometer 2250.000, nah untuk ini sudah saya tuangkan dan sudah saya menempuh jarak segitu, kalau kesahnya, yang pertama, pakai power kastrol ini, suhu mesin tetap terjaga, suara mesin halus, tapi ada kelemahannya, akselerasi agak berkurang, nah di kilometer 2200 ini tadi, masalah sudah mulai timbul, yaitu personal link mulai keras, perpindahan gigi, terus mesin juga jadi lumayan kasar, maka dari itu saya mau mencoba ini, Shell Advance, ini harganya juga Rp 50.000, nanti saya kita coba di motor ini, bagaimana kah? Tentang kedua oli murah ini, sebelumnya saya memakai Motul dan Li-Hui Moli, kalau Motul akselerasi sangat bagus, tapi suhu mesin cepat panas, untuk Li-Hui Moli-nya, suhu mesin terjaga, tapi akselerasi masih kalah dibandingkan Motul, ini tidak ada hologram atau apa, jadi, oli ini palsu atau tidak, kita tidak bisa tahu, kalau solidur, kalau pasal komentar ini ya tivekannya, ini yang cukup, luar DAMI-nya, kalau, hayati urang, ya, apa yang manchmal mulai, kalau di sini aja ukurah, ni kapaluh, tayo-tCloud2, AIR 5-10, kalian, selamat menikmati 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 palsu atau olinya memang seperti itu entah gimana kayaknya saya enggak mau gimana ya enggak mau resiko mungkin bakalan gue ganti lagi pakai oli kastrol soalnya saya dapet itu saya enggak bisa membedakan oli sel asli atau gimana atau asli soalnya tutupnya itu enggak ada hologram atau apa yang menandakan itu oli palsu atau aslinya daripada resiko kalau kenapa-kenapa jujur ini tadi kemarin pakai oli yang kastrol itu walaupun kilometer udah 2200 personeling masih ya walaupun agak perpindahnya suaranya agak kasar tapi normal lainnya tadi saya ganti oli ini perpindahannya seperti itu nyangkut krek 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 entah apanya daripada resiko kenapa-kenapa mungkin olinya enggak bisa saya review sampai 2000 km mungkin saya pakai sebentar dulu mungkin langsung saya ganti ya mungkin cukup sekian video perbandingan malah gagal ini entah karena oli atau apa yang pasti ya seperti ini apa adanya gue bilang sekian video dari saya terima kasih sudah lihat jangan lupa like subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati